Nama pengacara Alvin Lim sedang ramai diperbincangkan lantaran pernyataannya yang dia anggap tidak berdasar dan mendebar ujaran kebencian di beberapa kesempatan. Perihal-hal tersebut perwakilan keluarga besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan aduan terhadap pengacara Alvin Lim. Mereka menilai Alvin Lim telah meresahkan masyarakat dengan ujaran kebencian yang berulang kali disampaikannya. Salah satunya terkait kasus PT Timah yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Alvin Lim membuat pernyataan serta tuduhan yang tidak berdasar bahwa ada keterlibatan kepolisian dan kejaksaan agung untuk menghalangi serta menutupi proses peradilan. Hal itu kemudian mengundang kegaduhan yang sangat besar di tengah masyarakat Indonesia pada umumnya. Tindakan Alvin Lim dinilai bukan hanya mengobrak ngabrik citra baik kepolisian serta kejaksaan agung, tetapi juga membuat kegaduhan di masyarakat atas pernyataannya yang tidak berdasar. Masa aksi menuntut Alvin Lim untuk menyampaikan permohonan maaf serta klarifikasi atas ucapannya yang melukai hati masyarakat dan pihak pro terhadap institusi Polri, TNI, dan kejaksaan agung. Kita tahu betul bahwa TNI Polri telah berjasa penuh sejak kemerdekaan negara kepolisian Indonesia ini. Tetapi apa saudara-saudara? Ada satu orang, ada satu manusia yang kemudian dengan ganggah berani mengatakan bahwa bahwa bapak-bapak kita TNI Polri terlibat dalam kasus timah kawan-kawan sekalian. Olehnya itu, kami dari masyarakat sipil menggugat agar supaya kepolisian Republik Indonesia mengadili Alvin Lim karena telah menyebarkan fitnah yang telah menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat sipil. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.